Pengganggu dua bangsa tetangga kompak jadi mata dan otot ancam keberadaan RI China di kawasan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperang untuk mencegah Balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global. Bukan sebagai penonton. Sahabat bagi-bagi, Asia sedang menjadi medan laga. Sumbuh penting kekuatan dunia sedang beradu gaya. Pentaulan Barat kini diwakili Malaysia dan Filipina. Tentunya untuk melawan dominasi China dan Indonesia. Pion-pion catur kini dimainkan. Lalu mereka pikir kita akan tumbang. Indonesia itu berbeda dengan bangsa lainnya. Australia saja sudah dibabat sampai mati rasa. Kenapa kini Amerika akan ikut membobol Indonesia? Apakah mereka tidak takut dengan karma? Sahabat bagi-bagi, kita semua tahu kubu ASEAN sudah terpecah belah menjadi dua. Di sisi lain ada yang mendukung China. Di sisi lainnya ada yang mendukung Amerika. Dua perbedaan ini memang memiliki keuntungan tersendiri. Jika suatu bangsa mendukung China, maka negara tersebut akan dipenuhi dengan investasi dan daya beli yang tinggi. Namun jika suatu negara mendukung Amerika, maka negara itu akan kuat karena dimanjakan dengan berbagai alutsista. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia King? Apakah Indonesia berkubu dengan China atau Amerika? Sahabat bagi-bagi, Ormas Narto harus tahu, Indonesia adalah negara non-blok, yang tidak beraliansi dengan siapapun. Indonesia mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pentolan dunia ini. Dari Amerika kita dapat, dari China kita dapat banyak. Namun, kini Amerika cenderung ikut mengoperi Indonesia agar melawan China. Dan Amerika kini siapkan dua pentolannya untuk menangkal Indonesia dari rayuan China. Bahkan, dua pentolan ini berada sangat dekat dengan Indonesia. Dan, tentunya dua negara ini adalah mitra Indonesia. Ya, pentolan itu adalah Filipina dan Malaysia. Berita terbarunya, dua tetangga Indonesia, Filipina dan Malaysia, kompak mengacam China yang mengganggu stabilitas di Asia Tenggara. Secara umum, Filipina, Malaysia, dan negara Asia Tenggara lainnya, terganggu oleh China di Laut China Selatan. Diawali dengan Malaysia yang membeli sebuah alat sebagai mata dan telinga, penjaga keamanannya, 24 jam, 7 hari seminggu, mematuh pergerakan asing di Laut China Selatan. Alat yang dibeli tetangga Indonesia itu adalah radar darat pendeteksi objek udara. Malaysia dan Perancis telah menadatangani Letter of Acceptance, LOA, pengadaan radar pertahanan udara jarak jauh, Groundmaster 400, GM 400. Radar ini akan ditempatkan di Pintulu, berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Melihat spesifikasinya, GM 400 mampu mendeteksi jatuh tempur, helikopter, drone, hingga rudal pada jarak 515 km. Sementara, radar Malaysia hadir sebagai mata pemantau. Filipina persenjatai negaranya bagai otot untuk memukul China. Otot yang akan mereka pakai adalah rudal coastal defense, pertahanan pesisir bernama Brahmos. Penjelasan singkatnya, Brahmos adalah rudal coastal defense atau pertahanan pesisir, hasil kerjasama India dan Rusia. Salah satu kemampuan kunci dari rudal ini adalah kecepatan dan cara terbangnya. Brahmos disebut sebagai rudal supersonik tercepat saat ini, yang memiliki kecepatan hingga Mach 3. Kemampuan selanjutnya dari rudal ini adalah mambut terbang serendah mungkin, memungkinkan dia tidak terlacak sistem pertahanan musuh. Sahabat bagi-bagi, bangsa kita terus menjadi rebutan bagi dua kekuatan dunia. Pejabat-pejabat di negeri kita sebenarnya sadar atau tidak? Atau mereka sibuk mabuk jabatan dan tidak membudulikannya? Mari, petarung Naruto, kumpulkan semangat nasionalis kalian. Mari terus membela NKRI dengan merapatkan barisan. Geng Naruto undur diri, merdekalah dunia seutuhnya. Merdeka! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!